Pendekar Pedang Sakti Jilid 8 Perasaan Li Xiaohi Yong terhadap wanita yang cantik dan penuh perasaan cinta murni ini, dia pun merasakan juga sesuatu yang sukar dilukiskan, tapi yang dia paling tidak mengerti adalah, mengapa ada menangis, apakah wanita itu menduga yang dirinya sudah mati. Oleh karena itu dengan suara yang lembut dia berkata, Kim Kaha Oniok, jangan kau menangis, bukankah kau harus bergembira karena kita sudah terlepas dari bahaya maut. Setelah mendengar kata-kata merdu dari Li Xiaohi Yong, Sinona lalu mengangkat tangannya untuk menghapus air matanya, tapi dia merasakan tangannya seakan-akan sudah tak berdaya lagi, terpesona oleh suara kekasihnya. Maka kini ia bertambah yakin, bahwa cinta niat tidak bertepuk sebelah tangan. Kemudian Kim Bui Eleng dengan suara tertahan-tahan karena kesedihannya, lalu berkata dengan terputus-putus, kau, kau. Li Xiaohi Yong menjawab, aku tidak apa-apa, bukankah seketika dia pun teringat akan pertempuran. Seru yang dilakukannya di dalam kepal semalam. Waktu dia ingat bagaimana caranya dia terkena racun, lalu dengan memaksakan dirinya ia mengangkat mukanya untuk melihat lengan kanannya yang bengkak itu. Ketika tampak lengan kanannya itu, tidak terasa lagi keringat dingin segera mengucur dan diam-diam. Dia berkata pada dirinya sendiri, aku hanya bersentuhan sedikit saja dengan lawanku, tapi kenyataannya aku terkena racunnya juga yang sedemikian hebatnya itu. Andai kata sampai kulitku luka atau darahku mengalir keluar, barangkali jiwaku sudah melayang di saat itu juga. Terbukti racun dari raja racun ini, ternyata bukan hanya nama palsu belaka, dalam kekagetannya ini dia pun tidak menghiraukan Kim Bwe Leng yang sedang menangis di sampingnya, lalu dia coba mengatur jalan pernafasannya. Setelah jalan nafasnya tertur kembali, hatinya jadi girang lagi, dengan menekan lengan kirinya di tanah, dia bangun untuk duduk kemudian dia berpikir, dengan kepandayan ilmu dalamku yang sempurna, akan kuusahakan untuk mengeluarkan racun yang kini sedang berada dalam tubuhku ini. Kim Bwe Leng yang menyaksikan hal itu, hatinya bertambah duka saja, karena dia tahu bahwa Carly Xiao Heng hanya merupakan suatu pekerjaan yang sia-sia belaka, apalagi dia terkena racun sudah lama juga, sedangkan yang baru saja terkena dan lantas mengatur pernafasannya, rasanya tidak akan berdaya untuk mengeluarkan racun dari raja racun yang sudah terkenal di seluruh dunia Kang Ou ini. Tapi dia tidak segera putus harapan. Melihat keadaan Li Xiao Heng dia lalu berpikir, yang benarilah sebelum kau mati, aku akan memberi kesenangan padamu, tapi bila kau mati, aku menjadi, dia tidak berani melanjutkan daya khayalnya, sekalipun dia ingin mati bersama-sama Li Xiao Heng, tapi di hati kecilnya ada satu tenaga yang mencegahnya, hatinya menjadi sangat kacau sekali, sampai dia sendiri tidak mengerti apa yang hendak dilakukannya seketika itu. Beraneka macam pikiran. Menyesak di dadanya, hingga beraneka ragam pula pikirannya bersimpang siur di otaknya. Kadang-kadang terpikir olehnya, apakah benar-benar ia membalas cintaku? Tanda tanya. Kalau tidak, andai kata aku sampai mati bersama-sama Li Xiao Heng, maka hal ini bagiku akan merupakan kematian yang sia-sia belaka. Kembali dia memandang pada Li Xiao Heng yang tengah mengatur jalan pernapasannya. Keningnya tampak dikerutkannya sejenak, sedangkan bibirnya ditutupnya rapat-rapat, sehingga membentuk satu garis yang menurun ke bawah. Mukanya tampak tak sedap, hal itu tak pernah terjadi pada orang yang mempunyai tenaga dalam yang sempurna. Pikirannya semakin kacau balau karena ia tahu bahwa racun tersebut pada saat itu sudah menjalar ke seluruh tubuh Li Xiao Heng. Lalu dia berkata pada dirinya sendiri dengan suara yang rendah, paling banyak enam atau tujuh jam lagi jiwanya akan, air matanya setetes demi setetes berjatuhan di pipinya, tangisnya semakin menyesak dada, tatkala dilihatnya orang yang sangat dikasihinya itu hendak mati rupanya, hingga hatinya seolah-olah dirasakannya hancur luluh. Sambil menengadahkan kepalanya, Li Xiao Heng menarik napas panjang, lalu dia melepaskan usahanya yang penghabisan untuk mencoba mempertahankan dirinya agar dapat hidup lebih lama. Kemudian dia memandang pada orang yang merasa pilu terhadapnya, yang kini berada di hadapannya, hingga perasaannya menjadi sangat ruwet. Pada saat itu dia terpisah dengan sungai tidak seberapa jauh, air dari sungai Tiang Keng seakan-akan sedang menangis, sayup-sayup dapat didengar, ditambah lagi dengan suara terisak-isak dari tangisan Kim Bui Eleng. Hat Pili Xiao Heng menjadi pilu bagaikan diiris-iris oleh pisau belati yang tajam bukan kepalang. Sejak kecil dia telah mengalami berbagai macam peristiwa yang sangat menyedihkan, lalu disusul dengan kejadian yang sangat aneh di lembah gunung Ngkau Hoasan, menjadikan dia seorang yang luar biasa. Baru saja dia mencampurkan dirinya di dunia persilatan untuk melaksanakan pekerjaan yang sudah lama dirancangkannya itu, tiba-tiba ia telah menemui kegagalannya. Tapi, kini segalanya itu tak begitu perlu lagi ia hiraukan, malahan dia telah melupakan Fui Xiao Kun dan melupakan perasaan kesepian dari Fui Xiao Kun, karena dia tahu dengan jelas, hidupnya sudah tak lama lagi. Oleh karena itu, dengan cepat dia lenyapkan segala pikirannya yang tak keruan. Kemudian dia bersiul sambil memandang ke atas langit, dengan suara tertawanya yang nyaring dia lalu berkata, sejak zaman purba kalah seorang ksatria sukar meloloskan diri dari kematian. Li Xiao Heng, Li Xiao Heng. Kau mengapa harus bersedih hati untuk itu? Lalu diangkatnya tangan kirinya sambil menuding ke arah Kim Bui E Leng yang sedang mengucurkan air metu itu dan berkata dengan tertawa, Haha, kau lebih lemah daripadaku, apakah yang ditakutkan? Mati. Mati akan dialami oleh setiap makhluk yang hidup di dunia yang penuh kepalsuan ini, maka ku katakan tak ada gunanya seseorang takut akan mati. Mari, tertawa. Bilakah selalu tertawa, matipun aku merasa puas. Dalam suara Li Xiao Heng itu ternyata mengandung sesuatu yang membuat perasaan Kim Bui E Leng terharu, lalu dia berusaha untuk menghentikan tangisnya sambil memandang pada pemuda itu, yang dapat membuka pintu. Hatinya, kemudian dengan sekilas saja dia mengetahui serba sedikit tentang diri pemuda itu. Sekarang barulah dia dapat melihat perbedaan pemuda itu dari orang kebanyakan. Tangan kiri Li Xiao Heng lalu digunakan untuk menekan tanah, kemudian badannya dengan sikap yang datar lalu meloncat ke atas, ternyata dia berhasil dalam usahanya itu, lalu badannya jatuh kembali ke muka bumi sambil jungkir balik, setelah itu dia duduk di samping Kim Bui E Leng. Walaupun dia terkena racun yang sangat jahat sifatnya, tapi karena dia sudah bertahun-tahun melatih dirinya dengan sungguh-sungguh dan sempurna, dia masih dapat melakukan gerak yang sedemikian indahnya tanpa banyak mengalami kesukaran apa-apa. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, kau pun mengetahui yang umurku hanya tinggal beberapa jam saja lagi, mengapa kau tidak membiarkan aku supaya senang dan gembira, marilah kita bersenang-senang dan bergembira dia. Kim Bui E Leng memandang lagi pada pemuda itu, dengan memaksakan diri lalu dia tersenyum. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia dapat tertawa? Dengan memaksakan diri agar supaya air matanya jangan sampai keluar, diam-diam dia menetapkan hatinya, bagaimanapun jua dalam waktu-waktu begini, aku harus berusaha dengan sekuat tenaga untuk menyenangkannya. Setelah dia mengambil keputusannya yang pasti, dengan lemah lembut dia mengulurkan tangannya memegang tangan kiri Li Xiao Hyeong, sedangkan kepalanya lalu disenderkan ke pundak pemuda itu, kemudian dengan suaranya yang lemah lembut dan manis itu dia berkata, apapun yang kau katakan, aku pasti akan mendengar kata-katamu itu. Hyeong, Hyeong Koko, aku selamanya-selamanya adalah kepunyaanmu. Dengan perasaan yang sangat bahagia sekali Li Xiao Hyeong lalu tertawa, cinta murni yang telah diberikan oleh wanita muda ini kepadanya, nyata membuat dia lebih tabah dalam menghadapi maut. Berbareng dengan itu, dia pun merasa bangga yang dia sudah berhasil merebut hati gadis tersebut, sekalipun rasanya hidupnya tak akan lama lagi, tapi dia merasa hidupnya sangat berkesan sekali. Dalam pada itu, setelah dia mengetahui yang kematiannya sudah tidak lama lagi, seakan-akan tidak ada sesuatu harapan untuk memperpanjang waktu hidupnya lagi, maka dia mengambil keputusan untuk menikmati sepenuhnya sisa hidupnya ini sebaik-baiknya. Inilah tabiatnya, dan dia selamanya tidak akan merasa sedih dan pula tidak akan mengerjakan sesuatu pekerjaan yang tak mungkin dapat dia lakukan, tabiatnya ini diwariskannya sejak dia lahir. Sekalipun terhadap Kim Bwe Leng dia tidak mempunyai rasa cinta yang mendalam, tapi dia harapkan cinta gadis ini terhadap dirinya sangat bergelora, dengan demikian dalam waktu menghadapi saat-saat kematiannya, dia tidak terlampau merasa kesepian. Dengan kencang sekali dia lalu memeluk tubuh Kim Bwe Leng, kemudian dengan suara yang lemah lembut dan manis bagaikan madu dia membisikkan sesuatu ke telinga gadis itu, sehingga membuat Kim Bwe Leng benar-benar merasa bahagia sekali. Sedetik demi sedetik waktu berjalan terus, Li Xiaohong merasakan yang kematiannya semakin mendekat, baru saja dia melupakan sesaat perasaan sakit dan kesemutan di tangan kanannya, tapi sekarang dia merasakan kumat lagi sakitnya itu. Ditambah lagi dengan kecapaian yang sangat merasuk dirinya, hingga seolah-olah penderitaannya bertambah berlipat ganda. Hujan telah berhenti, tiba-tiba dia merasa tubuhnya sangat dingin, sehingga badannya bergemetaran. Hal mana membuat Kim Bwe Leng yang dapat melihat perasaan Li Xiaohong lalu buru-buru bertanya, Dinginkah kau? Suara ini amat merdu menggema di telinga Li Xiaohong, ia hanya dapat menganggukan kepalanya saja. Kemudian dia lalu bangkit berdiri sambil berkata, Bolahkah aku membantu kau menyalahkan api? Dengan perlahan Li Xiaohong menggelengkan kepalanya sambil berkata, Tak perlu, apalagi aku. Dia tidak sampai hati untuk meneruskan perkataannya, karena dia merasa sayang sekali terhadap Kim Bwe Leng. Nona itu tentu saja mengerti apa yang hendak dikatakan si pemuda, karena itu dia merasa sedih, sehingga ini membuat dia merasa semakin cintat terhadap pemuda silih itu. Tiba-tiba Kim Bwe Leng membalikan badannya untuk menghapus air matanya, agar supaya tak diketahui Li Xiaohong bahwa ia menangis. Dia sesungguhnya ingin sekali melepaskan tangisnya sepuas-puasnya, tapi dia memaksa dirinya untuk tidak berbuat demikian, dia tidak ingin oleh karena suara tangisannya itu, akan dapat membuat hati Li Xiaohong merasa turut sedih. Dan pula dia ingin supaya dia dapat mati dengan tenang dan gembira bersama, karena cinta. Mereka berdua rupanya sudah menjadi satu, tak ada sesuatu apapun yang dapat menceraikan perasaan mereka. Di pantai seakan-akan tidak ada barang sesuatu yang dapat dijadikan bahan untuk menyalakan api, tapi serta merta dia ingat yang di pinggangnya ada menyimpan dua buah batu api di kantong kecilnya, yang biasa dia pakai untuk menyalakan api pipa ayahnya, lalu dia mengambilnya kantong kecil itu dari pinggangnya, kemudian dia mengeluarkan batu api yang sudah basah dalam kantongnya itu, yang sekalipun agak basah, ternyata masih dapat juga dipakainya. Tapi di pantai itu sukar sekali untuk mendapatkan sepotong kayu sekalipun. Yang terdapat di situ hanyalah pasir dan batu pantai. Mendadak sontak teringat olehnya papan yang tadi telah menolong dirinya. Papan tersebut masih tergeletak di pantai, diam-diam dia berpikir, nah, ini pasti dapat dinyalakan untuk membuat api, Kim Wee Leng segera mengambil papan itu untuk dijadikan unggun. Li Xiao Hiong dengan perasaan terharu sekali memandang pada Kim Wee Leng yang tengah mencoba membakar papan itu. Karena bayangan kematian semakin lama semakin mendekat, lalu dia berkata, Leng Muai Muai, tak usah kau menyalakan api, aku ingin asal kau dapat berdekatan denganku, aku, aku sudah tidak mempunyai waktu lagi untuk berdampingan denganmu, aku harap kau dapat menjaga dirimu baik-baik sepeninggalku kelak. Sambil berteriak tertahan Kim Wee Leng lalu menubruk dan memeluk kekasihnya itu, dengan diikuti suara isak tangisnya yang sudah tak tertahan lagi. Li Xiao Hiong pun tanpa dapat menguasai pula dirinya, akhirnya turut pula mengeluarkan air mata, seakan-akan mereka ini akan berpisah sedetik lagi untuk selama-lamanya. Sejurus kemudian, Li Xiao Hiong merasakan badannya semakin lama semakin dingin, sedangkan lengannya pun semakin lama semakin bengkak, maka dengan separuh merayak Kim Wee Leng lalu membuka baju sebelah atas Li Xiao Hiong untuk diperiksa, di mana ternyata warna hitam dari racun sudah menjalar sampai di pundaknya. Dengan suara yang sedih lalu Li Xiao Hiong memaksakan diri tertawa dan berkata, masih ada berapa lama lagi aku dapat hidup. Kim Wee Leng dengan kencang menggigit bibirnya, kemudian tanpa pikir panjang lagi dan tanpa memikirkan apa akibat yang akan terjadi kelak, ia mengambil keputusan dekat. Ia lalu menggigit pundak Li Xiao Hiong untuk menghisap darah yang hitam di pundak Li Xiao Hiong yang dijalari racun hitam itu. Telah berulang kali ia menyedot, tapi warna hitam itu tetap tak mau keluar dari pundak Li Xiao Hiong, hingga ini membuat Kim Wee Leng menjadi agak putus asa. Li Xiao Hiong semakin terharu dan cemas, tubuhnya kedinginan sehingga giginya bergemerutukan bunyinya. Selama 10 tahun ia telah menghuni dalam kamar batu yang berhawa amat dingin itu untuk melatih diri, sehingga ia menjadi biasa dengan hawa dingin itu, tapi pada saat itu, karena pengaruh racun yang sudah mendalam menjalari seluruh tubuhnya, yang membuat rasa dingin menguasai tubuhnya sampai ke tulang-tulangnya, kemudian dengan gemetar dia berkata, Leng Muai Muai, tolong kau nyalakan api, karena aku sudah tak kuat lagi menahan hawa dingin ini. Sebelum melaksanakan perintah Li Xiao Hiong, dalam hati Nona itu telah mengambil suatu keputusan, yaitu andai kata Li Xiao Hiong meninggal dunia kelak, ia tak ingin lagi hidup lebih lama di dunia yang penuh noda ini. Ia mempunyai tekat sehidup semati dengan kekasihnya Li Xiao Hiong. Di samping itu, ia sangat menyesal, bahkan usahanya untuk mengisap racun dari pundak Li Xiao Hiong itu sia-sia belaka. Kemudian dia pergi mengambil papan itu ke pantai. Karena tak ada kapak ia terpaksa memergunakan kepandainya, yaitu dengan tangannya dia membelah papan itu sehingga menjadi dua potong, tak lama kemudian yang dua potong itu menjadi berkeping-keping kecil-kecil yang diletakannya di dekat tubuh Li Xiao Hiong. Sesaat kemudian api yang telah menyala memanaskan tubuh Li Xiao Hiong yang sedari tadi kecut kedinginan kena pengaruh racun hitam itu. Kemudian Kim Bwe Leng mendekapkan tubuhnya yang montok itu ke badan Li Xiao Hiong supaya tubuh kekasihnya itu bertambah panas. Pada detik begini mereka merasakan hidup mereka sangat berharga sekali, tidak ada satu apapun yang lebih bahagia yang dapat dibandingkan dengan perasaan mereka ketika itu. Keduanya terlena sejenak di bawah pikiran impian masing-masing, pendek kata, sekalipun pemuda itu sudah berada di ambang pintu kematian, tapi mereka merasakan bahwa saat yang sesingkat itu penuh kebahagiaan dan kepuasan yang tiada taranya. Papan kapal itu terbuat dari kayu yang bagus, maka sekali saja kena api lantas terbakar dengan cepatnya. Dalam waktu yang sangat pendek sekali papan itu sudah hampir habis terbakar, kemudian disambung lagi dengan yang lain. Demikianlah seterusnya, setelah habis papan yang satu dibakar lagi yang lainnya sambung-menyambung. Li Xiao Hiong dengan diam-diam menghitung detik-detik yang berlalu sambil menunggu-nunggu saat ajalnya akan berpisah dengan jasadnya. Setelah habis papan demi papan dipotongnya dengan tangannya, tibalah saatnya papan yang terakhir yang akan dibakarnya. Tapi papan ini adalah papan ranjang ayahnya Kim Itpeng si Raja Racun. Dan selagi si Nona memotong papan yang telah terpotong dua itu dengan sekuat tenaganya, tiba-tiba dari pinggir papan ranjang yang berwarna hijau itu menggelinding keluar beberapa ples kecil, hingga Kim Bwe Leng menjadi sangat girang dan berseru, obat pemunah. Pada saat itu Li Xiao Hiong yang sudah mulai hilang ingatannya, ketika mendengar dua huruf ini, semangatnya mendadak terbangun kembali. Waktu dia lihat Kim Bwe Leng berteriak-teriak sambil melompat-lompat saking kegirangan, di sudut bibirnya tersunggihlah sebuah senyuman, lalu dengan tak terasa lagi dia semaput. Kemudian waktu dia siuman kembali, hari sudah gelap. Kim Bwe Leng saking gugupnya selalu berada di samping kekasihnya itu. Waktu dia lihat pemuda itu membuka matanya, dengan suara yang girang sekali dia berkata, Hiong Koko, jangan bergerak, kau sudah tidak berbahaya lagi, ia mempergunakan obat itu menurut. Petunjuk-petunjuk yang terdapat di papan ranjang Raja Racun Kim Mait Peng, di mana ia meletakkan obat pemunah racun itu, sehingga Kim Bwe Leng dapat memakaikan obat pemunah tersebut kepada si pemuda dengan secara seksama. Li Xiao Hiong sekali lagi dengan mengandalkan papan tersebut nyawanya tertolong dari kematian menjadi hidup kembali. Racun Kim Mait Peng ini walaupun sangat berbahaya sekali, tapi obat pemunahnya pun sangat mustajab dan luar biasa pula. Tubuh Li Xiao Hiong pada saat itu sekalipun dirasakan agak lelah, tapi perasaan kesemutannya tadi sudah tidak dirasakannya lagi. Kim Bwe Leng begitu melihat dia siuman, saking girangnya membuat dia sebentar menangis sebentar ketawa. Semenjak semalam sampai saat itu belum lagi ia makan sebutir nasi pun. Kini perasaan lapar dan haus mulai menyesat. Karena terlalu lelah, Kim Bwe Leng bersandar di badan Li Xiao Hiong, hingga tanpa terasa lagi dia pun tertidurlah di situ dengan nyenyaknya. Dalam tertidurnya ini, Li Xiao Hiong menikmati kecantikan dan potongan tubuh Kim Bwe Leng yang padat itu. Melihat ini tanpa terasa lagi kasih sayang dan napsu berahinya menjadi bergejolak. Karena ia merasa telah berhutang budi pada kekasihnya itu, maka pikiran setannya pun dapat terpadamkan. Aku telah ditolongnya, kenapa pula kah aku harus menodai cinta sucinya padaku, sedangkan ia dengan secara langsung atau tidak telah menjadi hakupikirnya seorang diri. Angin pantai bertiup mengeluh-ngelu, membikin kantuk Li Xiao Hiong dan mendatangkan kuap yang bertubi. Tubi, hingga akhirnya tanpa disadarinya ia tertidur pula karena ditiup angin lalu. Sekali dia tertidur terus pula sampai malamnya. Waktu Kim Bwe Leng membuka matanya, dilihatnya Li Xiao Hiong sudah terjaga pula. Pada saat itu dia sedang memandang pada Li Xiao Hiong dengan geirahnya dengan tertawa manis. Dia berkata, kau lihat, tidurku sangat nyenyak sekali, bukan? Li Xiao Hiong dengan perasaan terharu lalu mencium dahisi nona sambil tertawa dan berkata, tidurmu sangat nyenyak sekali, bila ada orang yang melarikan kau, kau pun tidak akan merasa. Kemudian sambil tertawa Kim Bwe Leng pun berkata pula, Hei, siapakah yang berbuat demikian, karena kau juga. Setelah itu tiba-tiba Kim Bwe Leng membungkukan badannya, dilihatnya di pundak Li Xiao Hiong tidak terdapat warna hitam lagi seperti tadi, kini seluruhnya sudah lenyap. Sambil tertawa dia berkata, Hiong Koko, kau coba-coba berdiri, karena kita tentu saja tidak dapat tinggal lama-lama di sini, tambahan lagi kini perutku pun sudah lapar sekali. Li Xiao Hiong sambil tertawa lalu manggutkan kepalanya, dengan mengeluarkan sedikit tenaga saja ternyata dia sudah dapat berdiri, menandakan dia sudah sembuh sama sekali. Sambil tertawa dia berkata, Obat pemunah ayahmu sungguh hebat sekali. Kemudian sambil tertawa pula dia menambahkan, racunnya juga tidak kalah hebatnya. Muka Kim Bwe Leng menjadi merah, lalu ia meruncingkan mulutnya sambil membalikan badannya. Tidak berapa jauh dari situ, tampak menggeletak sebuah buku di atas tanah. Ia pergi mengambil buku itu. Setelah dibolak-baliknya halamannya, lalu dibacanya apa isinya. Li Xiao Hiong pun ikut pula membacanya. Buku itu ternyata dibuat daripada kertas kuning yang sudah dijilid menjadi sebuah buku. Di kulit buku itu tertulis Tokhip dua huruf. Keduanya berjalan sambil membaca buku itu, sehingga perasaan lapar yang mencengkam di otak mereka menjadi hilang karena dipengaruhi oleh isi buku itu. Di dalam buku tersebut dijelaskan segala racun yang terdapat di dunia ini, bagaimana sifat-sifatnya dan kera bagaimana pula mencampur aduk racun-racun itu. Li Xiao Hiong selama hidupnya belum pernah melihat buku seperti itu, mendengar pun belum pernah pula. Di dalam buku itu diterangkan pula racun-racun yang hebat sekali, sehingga ini sukar diduga orang. Tidak terasa lagi dengan suara yang mengandung pujian dia berkata pada Kim Wee Leng, Leng Moai Moai, ayahmu itu sesungguhnya seorang gaib yang lihai sekali. Segala racun yang ada di dunia ini, dapat dikenalinya dengan secara jelas. Tak usah kita bicarakan yang lain-lain, yang gampang saja yaitu mengenai racun yang langka dan belum diketahui orang. Dia dapat membuatnya beraneka macam tanpa diketahui orang lain bagaimana caranya dia membuatnya. Kim Wee Leng menghela nafas berkata, orang tua itu seumur hidupnya bersatu padu dengan racun-racunnya, sekarang dia juga termakan racunnya sendiri. Ada kalanya dia menjadi seperti seorang gila, dan ada kalanya dia seperti baik-baik saja. Sekarang entah kemana perginya dia itu. Buru-buru Li Xiaohyong memotong perkataannya, orang tua itu kepandainya luar biasa sekali, tak ubahnya. Seperti dewas saja layaknya, apapulakah yang ditakuti dan disangsikan mengenai dirinya? Sambil meletakkan sebelah tangannya di pundak Li Xiaohyong, Kim Wee Leng lalu berkata, lebih baik kita sekarang coba pergi mencari-cari, kalau-kalau di dekat sekitar itu terdapat kampung atau kota. Sekarang kita tak tahu di mana kita berada, sedangkan badanku kini kotor dan berbau keringat. Li Xiaohyong tertawa, badannya bergerak dan lalu dia mengeluarkan kepandainya yang asli. Dengan cepat tenaganya yang agak lemah bertambah beberapa kali. Kim Wee Leng yang berjalan sambil bersandar di pundak Li Xiaohyong, dapat merasakan bahwa ilmu kepandain pemuda itu sangat sempurna sekali. Lalu dia bertanya, kepandainmu kau pelajari dari siapa? Dengan tertawa Li Xiaohyong lalu berkata, tentang ini akan kuberitahukan kepadamu kelak. Pada saat itu sekonyong-konyong terdengar suara teriakan dari seorang wanita. Mereka lalu menghentikan langkahnya, tanpa berunding pula mereka lalu bersama-sama menuju ke arah suara itu. Sekali inilah rilis Xiaohyong sangat kencang sekali, sehingga dalam sekejap metodiat telah melihat dua tubuh yang bergulingan di tanah. Suara teriakan dari wanita tadi tentu adalah salah satu dari kedua orang ini. Sejurus kemudian dia berkata, baik aku lihat lebih dahulu, badannya bagaikan burung walet yang sedang terbang dengan pesatnya melompat ke depan, dengan tiga kali lompat saja dia sudah terpisah agak jauh. Waktu melihat mereka dia lalu berseru, ternyata kau kedua orang yang tengah bergulingan itu ialah Tian Mo Kim Ie dan Fui Xiaokun. Tian Mo Kim Ie adalah seorang yang mahir sekali berenang di dalam air. Waktu kapal itu tenggelam, dia peluk kencang-kencang tubuh Fui Xiaokun. Sambil mengikuti naik turunnya gelombang sungai itu, lalu dia menyamber sebuah papan, dengan mana dia berhasil mencapai daratan. Pada saat sampai di daratan, kedua orang itu tak sadarkan diri, kemudian waktu Fui Xiaokun siuman, dia merasa yang tubuhnya masih berada dalam pelukan Kim Ie, maka saking kagetnya, dia lalu menjerit. Waktu dia membuka matanya, ternyata Kim Ie sedang hendak memperkosa dirinya. Fui Xiaokun dengan marah dan gugup lalu mendorong tubuh Kim Ie. Tapi Kim Ie yang mempunyai kepandayan silat yang tinggi, sekalipun ada orang yang kepandayanya lebih tinggi 10 kali lipat daripada dirinya, jangan harap akan dapat menolakan tubuhnya. Syukur juga pada saat itu dia sedang merasakan agak pusing, hingga tenaganya pun sudah tidak penuh pula. Begitu terdorong oleh tolakan tangan Fui Xiaokun, lantas saja tubuhnya jatuh ke tanah. Dengan menggunakan sepasang tangannya, lalu Fui Xiaokun berusaha untuk duduk, dan sambil memungut sebuah batu dia berkata, bila kau berani datang mendekat lagi, akan ku lemparkan ini ke mukamu, sehingga mukamu menderita cacat. Tian Mo Kim Ie karena terlampau mencintainya, ketika mendengar kata-kata tersebut benar saja dia tidak berani maju lebih jauh. Tapi Fui Xiaokun yang memandang kesegena penjuru, karena tidak terdapat orang lainnya lagi. Saking takutnya dia tidak berani bergerak untuk melaksanakan ancamannya itu. Begitulah kedua orang ini terus berkeadaan demikian. Mereka melewatkan masa satu malam dengan kera tersebut, hingga akhirnya Fui Xiaokun merasa sangat lelah karena laparnya. Sungguh sukar ia mempertahankan lebih lama lagi keadaan yang sedemikian itu, hingga kemudian dia tampak seakan-akan orang mengantuk. Kim Ie dengan menggunakan kesempatan ini, telah berniat akan melampiaskan nafsu berahinya kepada Fui Xiaokun. Mula-mula dia memegang rat-rat kedua belah tangan si nona untuk merampas batu yang masih digenggamnya di tangannya. Kemudian dengan tertawa puas, tangannya mulai merabat tubuh Fui Xiaokun yang menggiurkan itu. Fui Xiaokun saking kagetnya lantas berteriak dan berontak dari cengkeraman bahaya perkosaan ini. Begitulah kedua orang ini lalu berguling-gulingan, Tian Mo Kim Ie hendak menggunakan kesempatan tersebut untuk melampiaskan keinginannya yang sudah lama terpendam, tetapi tidak disangka-sangka teriakan Fui Xiaokun terdengar oleh Li Xiaohyong, hingga kemudian Xiaohyong lekas-lekas datang menghampiri mereka. Fui Xiaokun begitu melihat Li Xiaohyong, dengan girang sekali dia berseru, Tian Mo Kim Ie begitu melihat Li Xiaohyong, matanya segera tampak berapi-api, tak lama kemudian jauh di belakang Li Xiaohyong dia melihat Kim Wee Leng, pada siapa ia lalu berseru, sumo ai, lekas kemari, lekas bantu aku membereskan bocah ini. Kim Wee Leng melihat Fui Xiaokun dan Kim Ie, dia merasa keheran-heranan sekali. Mendengar Kim Ie minta bantuannya untuk menyingkirkan Li Xiaohyong, sepatah kata pun tidak dia ucapkan. Kemudian dia berjalan menghampiri Li Xiaohyong dan berdiri mendekatinya. Pada saat itu Fui Xiaokun pun berlari menuju ke arah Li Xiaohyong, dan waktu menyaksikan laku Kim Wee Leng, dia kelihatan merasa tercengang sekali, tapi dia tetap menubruk pemuda itu. Tian Mo Kim Ie berteriak saking geramnya melihat adegan yang tengah berlangsung itu. Lalu dia maju ke muka untuk menarik belakang baju Fui Xiaokun. Melihat hal itu, Li Xiaohyong jadi gusar sekali dan lalu berseru, lepaskan dia maju satu langkah sambil memukul dengan tinjunya yang disertai dengan suara angin yang menderu-deru. Tian Mo Kim Ie yang melihat pukulan Li Xiaohyong yang sedemikian kuatnya itu, bahkan tangannya pun tidak berubah kulitnya barang sedikit pun, maka sudah barang tentu ia keheran-heranan bukan kepalang. Dalam pada itu, sekonyong-konyong dia melihat Li Xiaohyong memegang sebuah buku yang berwarna kuning, maka sambil tertawa dingin dia berkata, Budak kecil, ternyata sampai pada sumu aiku pun telah kau tipu pula. Dia kemudian dengan sinar matanya yang tajam ia balik memandang pada Kim Wee Leng sambil berkata, mengapa buku rahasia suhu kau berikan kepadanya? Kim Wee Leng lalu menjawab, kau tidak berhak mencampuri urusan ini. Sehabis berkata begitu, dia menoleh pada Fui Xiaokun yang masih memegang tubuh Li Xiaohyong, hingga dengan geram dia berkata, kau masih tidak mau pergi? Fui Xiaokun hanya menjawab, kau tidak dapat mencampuri urusan aku ini. Diam-diam Li Xiaohyong merasa serba salah, dia tidak dapat menggunakan pengaruhnya untuk mengusir Fui Xiaokun, tapi ketika melihat muka Kim Wee Leng yang penuh dengan kemarahan, dia pun tidak dapat memelah Fui Xiaokun. Dalam keadaan sulit ini, ditambah lagi dia harus menghadapi lawan yang tangguh, Tianmo Kim Ie. Untuk sesaat dia berdiri terpekur saja, tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Kim Wee Leng marah bercampur cemburu. Dia adalah seorang wanita yang mempunyai perasaan yang sama dengan wanita lainnya, ia merasa tidak enak untuk menarik Fui Xiaokun. Sekarang sebaliknya dia sangat mengharapkan Tianmo Kim Ie lah yang akan menarik tubuh Fui Xiaokun, agar supaya nona saingannya itu terpisah dari pemuda kecintaannya itu. Tianmo Kim Le yang pernah bertempur dengan Li Xiaohyong di atas kapal, dia tahu kepandainya lebih rendah setingkat dengan lawannya ini. Karena ingin menjaga mukanya jangan sampai dapat malu, maka dia memikirkan daya apa yang harus dilakukannya untuk menghadapi lawan tangguh ini selanjutnya, dan dengan jalan bagaimanakah pula dia harus melayaninya. Pada saat itu pikiran keempat orang itu berbeda-beda, sebab masing-masing mempunyai kepentingan-kepentingan pribadi sendiri-sendiri, hingga tanpa terasa pula mereka sekalian hanya berdiri termangu-mangu. Tiba-tiba perut Kim Wee Leng berkeruyuk, suatu tanda bahwa dia sudah sangat kelaparan. Fui Xiaokun mendadak tertawa mendengar perut Kim Wee Leng keruyukan, hingga Wee Leng lalu membentaknya, apa yang kau tertawakan? Dasar tidak tahu malu. Fui Xiaokun jadi penasaran dan lalu balik membentaknya, kau yang tidak tahu malu. Kami sudah lama memadu cinta kasih. Kini kau boleh tanyakan padanya. Jadi kau berani mencampuri urusanku dengan kekasihku ini? Kepala Li Xiaokun menjadi bertambah pusing, karena dengan tidak disangka-sangka ia sekarang menjadi rebutan dari kedua gadis jelita itu, sehingga ia menjadi bingung dan tak tahu mesti berbuat bagaimana. Hal mana membuat Kim Wee hanya tertawa mengejek dengan berulang-ulang. Sementara Kim Wee Leng saking menahan marah, mukanya berubah menjadi merah padam dan sekonyong-konyong menjawab, Aku adalah istri Hiong Koko, tentu saja aku berhak mencampurinya. Kedua-dua tangan Fui Xiaokun yang memegang tubuh Mi Xiaokun mendadak dilepaskannya, kemudian sambil bertepuk tangan dia berkata sambil tertawa, Ai, sungguh kau ini seorang yang tidak tahu malu sekali. Kau sembarangan saja mengaku sebagai istri Hiong Koko. Mendengar omongan itu, Tianmo Kim Ie tampak keheran-heranan sekali, karena dia tahu betul bahwa sumoainya ini sekalipun cantik seperti buah toh atau li, tapi sikapnya sangat dingin sekali. Biasanya bila ada seorang laki-laki yang berani memandangnya dengan sorot metu yang tak sopan, pasti lelaki itu akan menemui hari. Naasnya, tapi sekarang mengapa sikapnya mendadak telah berubah sama sekali, hingga di muka orang banyak tanpa malu-malu lagi ia mengaku dirinya sebagai istri pemuda itu? Dengan ini, tanpa terasa lagi dia berseru, sumoai, kejadian apakah yang sebenarnya telah menimpa atas dirimu? Kim Wee Leng yang pikirannya kusut karena disebabkan oleh rasa marah, gugup dan sengit yang tercampur aduk, akhirnya air matanya jatuh berdry-dry dengan hampir tak dirasainya pula. Li Xiao Hiong yang melihat hal itu, lalu teringat bagaimana Kim Wee Leng telah membela dirinya dari bahaya maut dan dengan amat cermat dan sabarnya ia melayaninya sewaktu dia menderita kesengsaraan terkena racun itu, hingga tidak terasa lagi sanubarinya pun benar-benar terharu sekali dan sangat bersimpati terhadap nona Bu Wee Leng itu. Begitulah dengan sekali lompat saja dia telah berdiri di samping Kim Wee Leng dan lalu berteriak dengan suara nyaring, dialah memang benar istriku. Mendengar hal ini, Tian Mo Kim Ie menjadi semakin heran, sedangkan Fui Xiao Kun yang berdiri di sampingnya, tiba-tiba saja dia mengeluarkan suara wa-a-a. Lantas dia menangis teriak isak sambil menjatuhkan dirinya di tanah. Diam-diam Tian Mo Kim Ie berpikir pada dirinya sendiri, Nah, sekarang inilah kesempatan yang sangat baik sekali bagiku, sambil diam menghampiri Xiao Kun dan menepuk-nepuk pundak orang dan berkata jangan menangis, jangan menangis. Fui Xiao Kun setelah mendengar Li Xiao Hong mengakui bahwa wanita itu adalah istrinya, tiba-tiba dia teringat akan sumpah dengan Li Xiao Hong untuk mendirikan sorga rumah tangga bersama-sama. Semakin berpikir semakin merasa hal ini merupakan penyakit yang parah sekali bagi dirinya, hingga akhirnya menyebabkan dia menangis meraung-raung. Waktu mendengar ada orang yang menghiburkannya, tidak dia perdulikan pula siapa orang itu, lantas dia menjatuhkan dirinya ke dada orang itu sambil menangis dengan sedihnya. Diam-diam Tian Mo Kim Ie merasa girang sekali, kemudian ia berkata, mengapa kau harus mempercayai perkataannya, yang tidak dapat dipercayai kebenarannya? Kini marilah kita pergi ke lain tempat saja. Hat Pi Li Xiao Hong pun merasa turut bersedih juga, karena dia pun sebenarnya mencintai juga kepada Fui Xiao Kun. Tapi apa hendak dikata, segala keputusan berada di tangan Tuhan Yang Maha Esa. Mendengar bujukan Kim Ie ini, tanpa melihat lagi pada orang yang membujuknya, Fui Xiao Kun lalu bangun dan terus lari menuju ke pantai, hendak membunuh diri dengan jalan mencerburkan dirinya ke dalam sungai. Melihat ini Li Xiao Hong menjadi sangat terperanjat dan berpikir, mungkinkah dia ingin membunuh diri? Tanpa berpikir lebih lanjut, ia lalu berkelebat memburunya. Sekali berkelebat saja ia telah sampai pada Fui Xiao Kun. Tapi pada sebelum tangannya memegang Fui Xiao Kun, tiba-tiba dari belakangnya terasa ada angin yang menyambar mendatangi. Dia ingin segera menangkis dengan tangannya, tapi tiba-tiba dia teringat akan racun yang baru saja didapatnya, maka buru-buru dia membalikan badannya, serta merta. Sebuah batu lewat dengan kencangnya di samping badannya, kemudian disusul dengan majunya Kim Ie dengan geram sekali. Sepasang tangan Li Xiao Hong diluruskan ke depan bagaikan pedang saja, lantas menotok jalan-jalan darah Sim Hiang, Hian Chu, Hian Kuan, Chiang Tai, Teng Giok, dan Kian Cheng, enam tempat di tubuh lawannya serangannya. Sekali ini dilakukannya tidak tanggung-tanggung lagi, sedikit pun dia tidak menaruh kasehan lagi. Tian Mo Kim Ie berteriak berkali-kali saking marahnya, lalu dia mengeluarkan ilmu Incian Cip Sip Ji Yei Sok. Bayangan tinjunya berkelebat Kian kemari, dengan gaya-gaya mengampak, menindih, menangkis, memukul dan menotok, yang digunakannya menyerang lawannya dengan bertubi-tubi. Pergerakan kedua orang ini memang sama-sama sebatnya, maka dalam waktu sekejap metu saja sudah berlangsung sepuluh jurus lamanya. Dalam pada itu tiba-tiba terdengar suara pelung yang jelas sekali, ternyata Fui Xiao Kun sudah menyeburkan dirinya ke dalam sungai. Kedua orang ini tidak dapat meneruskan perkelahiannya lagi, lantas mereka menghentikan serangan mereka masing-masing. Mereka berniat berlari menuju ke pantai untuk menolong Fui Xiao Kun, tapi air sungai sudah mulai bergolak dan bergelombang, hingga kira bagaimana mereka dapat mencari Fui Xiao Kun yang menyebur ke dalamnya. Tanda tanya. Li Xiao Hiong tidak pandai berenang, sedang Kim Ia sendiri sekalipun paham bermain di air, tapi tampaknya Ia tak berani terjun ke dalam sungai yang ngombaknya amat hebat itu untuk menolong nona Fui. Oleh sebab itu, akhirnya kedua orang ini berdiri kebingungan di tepi pantai, tak seorang pun yang berani coba melompat ke sungai itu. Pada saat itu Kim Bui Ea Lengg pun lalu turut berjalan pula ke pantai. Waktu melihat Li Xiao Hiong seperti orang kehilangan semangat, hatinya menjadi marah, tapi waktu dia berpikir yang Fui Xiao Kun telah mengorbankan dirinya sendiri disebabkan perasaan cintanya, dia pun merasa iba pula. Li Xiao Hiong pun teringat akan Fui Kun pada hari-hari yang lampau dan sangat mencintainya itu, tapi sekarang tanpa diketahui apa sebab musababnya, lantas menimbulkan peristiwa yang tak diingini ini, bukankah perbuatannya ini sia-sia belaka? Maka dengan kemarahan yang meluap-luap ia telah timpakan semua kesalahan ini atas diri Tian Mo Kim Ia. Kim Ia pun yang tak terkirakan bencinya pada Li Xiao Hiong, hingga dengan amat marah dia berseru, semuanya ini adalah karena gara-garamu kemudian ia menyerang lawannya dengan tipu-tipu Jupi Tiam Cek, Pit Menotol Buku, dan Wan Hun Ken Tui Yee, setan penasaran melihat kaki. Dia menyerang lawannya dari atas dan bawah dengan gerakan secepat kilat. Li Xiao Hiong segera menangkis serangan itu dengan tangan kirinya, yang dengan secara tiba-tiba dia membentuk tiga bundaran dari pukulannya ini, hingga ini justru tepat sekali dengan siasat Kiyo Chie Kiam Huat dari jurus Bue Hoa Samelong. Karena dengan ini Li Xiao Hiong telah menggunakan tinju sebagai ganti pedang, untuk dengan beruntun menyerang kepada lawannya, sedangkan tangan kanannya dipakai menabas serangan tangan kiri lawannya. Kim Ie M. menjadi sangat terperanjat dan buru-buru merubah serangannya. Begitulah kedua orang ini lalu bertempur lagi dengan amat sengitnya. Kedua orang ini sama-sama mendendam satu sama lain, sekali turun tangan tentu saja masing-masing pihak tidak mau berlaku tanggung-tanggung lagi, sehingga angin yang keluar dari kepalan mereka menderu-deru, membuat baju Kim Bue E. Leng tertiup berkibar-kibar. Sementara Kim Bue E. Leng yang melihat kedua orang ini bertempur lagi, hatinya menjadi bingung, dia tidak tahu apa yang harus dikerjakannya, karena kedua orang ini yang satu adalah Su Heng-nya, sedangkan yang satu lagi adalah suaminya, dia tidak berdaya untuk membantu salah satu pihak, karena dengan mengandalkan kepandainya sendiri, dia pun tidak bisa memisahkannya. Dari itu, dia hanya dapat menonton saja, sampai ia lupa bahwa ia sangat lapar. Li Xiao Hiong untuk ketiga kalinya bertempur dengan Tian Mo Kim E. tapi masih saja tidak bisa memenangkannya, hatinya diam-diam merasa gugup sekali, karena begitu dia keluar dari pintu penguruan, pertama-tama menghadapi lawan dan harus menggunakan tenaganya dengan susah payah melawan musuh, dengan demikian mana dia dapat memikirkan untuk mengerjakan pekerjaan yang lebih besar lagi. Dia mana tahu sekalipun umur Tian Mo Kim E. ini masih muda, tapi namanya sudah menggetarkan dunia rimba persilatan, hingga meski Kong Tong Sam Kho Kiam yang begitu sombong, agak gentar untuk menghadapinya. Dan jikalau pada saat itu ada orang lain yang melihat Xiao Hiong dapat bertempur dengan Tian Mo Kim E. dalam keadaan berimbang, niscaya orang itu akan merasa kaget sekali. Apalagi jika diingat bahwa pengalaman Kim E. jauh melebihili Xiao Hiong, orang tentu akan merasa heran pula. Tapi hal itu tentu ada sebabnya, yaitu dalam soal pengalaman Kim E. memang lebih unggul daripada Li Xiao Hiong, tapi dalam kepandaian Li Xiao Hiong lebih menang setingkat, maka oleh sebab itulah mereka berdua dapat bertempur dengan keadaan seimbang. Tapi bila mereka bertempur lebih lama lagi, pasti tidak menguntungkan Kim E. Sebab waktu pertama kali bertempur saja dia hampir sudah tidak tahan lagi, apalagi hari ini, bukan saja dia belum minum ataupun makan, malahan beristirahat sesaat saja pun belum. Kim E. mempunyai perkiraan sendiri, dia yakin apabila dia bertempur lebih lama lagi, pasti tidak akan kalah. Waktu dia melihat sumoainya, ia segera menduga bahwa bukan saja sumoainya tidak ingin membantunya, sebaliknya asal saja Li Xiao Hiong tidak menyerang dirinya lagi, sudah boleh dikatakan untung sekali. Dia pun mengetahui di mana dia sedang bertempur, yaitu tiga bagian bumi ialah semak belukar, sedangkan satu bagian lagi adalah sungai, tentu saja dia tidak bisa melarikan diri, diam-diam dia mengeluh, lalu dia mengeluarkan seluruh kepandainya untuk melawan musuhnya. Li Xiao Hiong sedikit pun tidak ingin melepaskannya begitu saja, sebab tahu sekali dia terkena racun lawannya, hatinya sangat jeri sekali. Ia insyaf bahwa Tian Mo Kim E. adalah murid pertama dari Raja Racun, sudah tentu di badannya masih terdapat racun lainnya, oleh karena itu, dia tidak memberi sedikit kesempatan pun untuk Kim E. dapat bergerak dengan leluasa, karena dikhawatirkan apabila ada kesempatan terbuka, lawannya pasti akan dapat menyerangnya pula dengan racunnya itu. Tapi dia tidak tahu, bila benar di tubuh Kim E. masih terdapat senjata rahasia yang beracun, apakah lawannya ini? Tidak dari siang-siang saja menyerangnya dengan racun itu? Dan buat apa dia menunggu sampai saat seperti sekarang ini? Ternyata Kim E. sejak keluar dari pintu perguruannya, belum pernah dia menemui lawan yang setimpal seperti sekarang ini, maka sudah tentu oleh karena itu dia menjadi sombong sekali, hingga ia jarang sekali membawa senjata rahasianya yang beracun itu. Tetapi pada saat ini dia menyesal sekali, mengapa senjata rahasianya yang beracun itu tidak dia bawa di badannya. Tiba-tiba dari arah tengah sungai mendatang sebuah perahu kecil yang mengikuti arus tiupan angin, tampak memecah ombak dengan lajunya, kecepatannya itu sungguh mengejutkan orang. Kim Wee Leng yang melihat perahu kecil itu menuju ke jurusannya, hatinya kaget bukan buatan. Karena dia yang sudah lama mengikuti Kim E. pengkemana-mana, dengan sekali pandang saja dia sudah dapat menduga bahwa perahu kecil yang sedemikian pesat majunya itu, tentulah memuat orang-orang yang luar biasa pula. Perahu kecil tersebut setelah dekat dengan pantai lalu berputar sekali, lantas merapat ke pantai. Dari dalam perahu berlompat turun tiga orang, sedangkan Lee Siao Hiong dan Kim Ie yang sedang ngotot bertempur, Sekalipun seluruh perhatian masing-masing ditujukan kepada lawannya, tapi mereka pun mengetahui juga bahwa dari arah sungai telah datang beberapa orang. Biarpun mereka telah mengetahui ada beberapa orang mendatangi, tapi keduanya tidak berani menghentikan penyerangan mereka, karena mereka takut kalau lawan itu dapat menggunakan kesempatan tersebut untuk balik menyerangnya. Orang yang turun dari perahu tersebut adalah dua laki-laki dan seorang wanita. Mereka terdiri dari seorang laki. Laki tua yang kurus kering, sedangkan yang dua orang lagi yaitu satu laki-laki dan satu wanita, keduanya adalah anak-anak muda. Baju kedua orang ini sangat indah sekali. Tampaknya mereka ini seperti anak-anak hartawan saja. Ketiga orang ini setelah meninggalkan perahu mereka, lantas berdiri di pantai, tanpa bersuara, tapi muka ketiga orang ini masing-masing menunjukkan perasaan yang keheran-heranan memandang kedua orang yang sedang bertempur dengan sengitnya. Kemudian wanita muda itu lalu berkata sesuatu pada situa kurus kering. Situa kurus kering tampak menggelengkan kepalanya, tapi perkataan mereka ini tidak dapat didengar dengan jelas apa yang sedang mereka percakapkan. Sedangkan mati anak muda yang baru datang ini terus memandang dengan tajam pada Kim Wee Leng, dari atas lantas turun ke bawah. Kim Wee Leng melihat anak muda ini walaupun tampaknya tampan juga, tapi melihat pandangan pemuda ini kurang sopan, ia dapat menduga bahwa si pemuda ini bukan seorang yang berasal dari orang-orang baik. Tidak terasa lagi dia jadi marah, diam-diam dia berpikir, kaha Onio, nona, mu pasti akan memberi pelajaran kepadamu biar tahu rasa dan tahu adat. Sekonyong-konyong dia melihat di badan ketiga orang itu terpanjang kulit menjangan tempat menaruh senjata-senjata rahasia, hatinya tergerak, diam-diam dia berkata pada dirinya sendiri, Mungkinkah mereka hatinya menjadi curiga sekali, matanya pun tidak putus-putusnya memandang pada tiga orang ini, ketika anak muda itu datang menghampirinya sambil berkata, Kim Kaha Onio, kau baik. Pemuda itu sekali menyebut saja sudah dapat mengetahui senjata, membuat Kim Wee Leng terkejut. Lalu ia terpikir, bagaimana kau dapat mengetahui si ku? Tanda tanya. Tapi waktu melihat mata pemuda itu seperti pandangan mata bangsat kepadanya, kemarahan Shin Ono pun memuncaklah, tapi ia segera membalikan badannya untuk tidak melayani pemuda tersebut. Tapi pemuda itu malahan ketawa hahahi sambil berkata, Kim Kaha Onio terlalu jual mahal agaknya. Kemarahan Kim Wee Leng sukar ditahan lebih lama pula, lalu satu pikiran melintas di kepalanya, kemudian sambil menekan perasaannya dia hanya berkata, si tuan ini siapa gerangan? Sinar mata pemuda itu lalu tampak dikerutkan, tapi baru saja dia berpikir untuk menjawab pertanyaan tersebut, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari orang yang marah, kemudian disusul dengan suara beradunya sesuatu barang keras. Di waktu dia menoleh dan memandang, ternyata pada saat itu kedua orang yang sedang bertempur itu telah hampir dapat ditentukan kalah menangnya. Ternyata Tian Mo Kim Ie sudah mengeluarkan seluruh kepandainya yang paling tinggi sekali, karena dia ketahui apabila dia tidak berani melawan musuhnya mati-matian, maka sukarlah untuknya akan dapat melarikan diri. Hal itu sudah dapat diduga oleh Li Xiaohyong, maka dalam serangan yang mula-mula dan terdiri dari pukulan-pukulan dengan kepalan, lantas diubahnya dengan mengambil corak pukulan bagaikan pedang, terus dia menyerang lawannya, sedangkan badannya pun berkeliling mengitari tubuh Kim Ie. Li Xiaohyong memang sangat pintar sekali, melihat kera penyerangan Kim Ie yang dilakukannya secara membabi buta, hatinya sudah mempunyai daya yang sempurna untuk menghalanginya. Karena dia tahu tak lama lagi pasti tenaga lawannya akan habis. Pada saat itu Kim Ie melepas satu pukulan dengan sepenuh tenaga, untuk menyerang pundak Li Xiaohyong, tapi dia tidak menangkis atau berkelit dia hanya mengumpulkan seluruh kekuatannya di pundaknya, lantas menerima pukulan lawannya ini. Tian Mo Kim Ie dengan mengeram ternyata dia sudah berhasil memukul pundak lawannya, tapi siapa menyangka dadanya sendiri lebih dahulu kena pukul lawannya, badannya lantas terhuyung ke muka, sedangkan mulutnya saat itu menyemburkan darah segar, menyebabkan napasnya pun tersengal-sengal. Li Xiaohyong sekalipun dapat mengalahkan lawannya yang tangguh itu, tapi pundaknya sendiri kena pukulan lawannya, dan sekalipun pukulan lawannya tidak begitu kuat, karena dia sejak dari tadi sudah bersiap-siap untuk memberikan dirinya sebagai umpan, dia merasakan juga separuh badannya agak kesemutan, hingga diam-diam dia menghela nafas. Semangatnya yang tadinya bergolak-golak, kini sudah menjadi dingin sebagian, dalam hatinya ia berkata, sekalipun aku menang, tapi aku harus melakukannya dengan susah payah, untuk dapat disebut sebagai ahli pedang nomor satu di dunia. Kim Wee Leng yang melihat tubuh Li Xiaohyong seakan-akan hendak jatuh saja, dengan kaget lalu dia memburu ke muka pemuda itu, sambil memayangnya dengan suara yang perlahan dia bertanya, beratkah lukamu? Pemuda yang berpakaian sangat mewah itu ketika melihat Kim Wee Leng demikian meseranya terhadap pemuda itu, mulutnya lantas mengeluarkan suara tertawa dingin sambil berkata pada dirinya sendiri, aku harus membereskan bocah ini sekaligus, lalu dia memasukkan tangannya merogok kantongnya. Dari dalam kantongnya itu dia menarik keluar satu sarung yang berwarna kehitam-hitaman, setelah dia pakai di tangan kirinya, lalu dia berjalan menghampiri Kim Wee Leng dengan tertawa sambil berkata, sekarang K.H.O. Nio pasti mengetahui siapakah aku ini bukan tangannya digoyangkannya di muka si nona itu. Li Xiaohyong baru saja menyelesaikan pertarungannya yang sengit itu, waktu dia melihat di hadapannya ada beberapa orang lagi, hatinya merasa heran. Pada saat itu dia melihat pemuda itu sambil tertawa dingin dating menghampirinya, hingga dalam hatinya bertanya-tanya, apakah mereka ini dengan ayahnya si nona ada dendam kesumat? Kim Wee Leng melihat sarung tangan pemuda yang baru datang itu, tiba-tiba mukanya berubah, sedangkan wanita muda dengan situa kurus itu pun sudah datang juga menghampirinya, mereka ini tidak melayani Kim Wee Leng, hanya memperhatikan Li Xiaohyong saja. Li Xiaohyong melihat sepak terjang ketiga orang ini sangat aneh, sedang pada mati mereka tampak mengandung kekuatan yang cukup terlatih baik. Dia tahu bahwa mereka ini semuanya adalah ahli-ahli Wee Keng yang jempolan, apalagi situa kurus itu, tenaga dalamnya pasti mengejutkan orang, maka diam-diam Li Xiaohyong berpikir semasak-masaknya pada dirinya sendiri, pada sebelum ia bertindak sesuatu, karena dia tidak ingin berbuat kesalahan pada orang-orang lain di kalangan Keng O, sekalipun terhadap mereka ini. Apalagi kini, penaganya belum pulih kembali, sedangkan pundaknya masih terasa sakit, sungguh tidak mungkin lagi baginya akan saat itu untuk menghadapi musuh baru yang berkepandaian tinggi itu, maka ia lalu tertawa pada situa kurus itu dan berkata, Elo O Tiang mempunyai pandangan apakah baru saja perkataannya ini habis diucapkan, dia merasa bajunya ditarik Kim Bui E Leng. Situa kurus itu memandang ke kiri dan ke kanan, setelah melihat cukup agaknya terhadap Li Xiaohyong, lalu dia memandang pula pada Kim Bui E Leng, hatinya merasa heran sekali dan lalu berpikir, pemuda ini kepandainya sangat mengejutkan orang, tapi tidak diketahui dia berasal dari golongan apa. Di kalangan Keng Ong belum pernah ada orang yang menyebut tentang anak muda ini, dan yang paling mengherankannya, ialah mengapa anak muda ini hubungannya sangat mesra sekali dengan anak perempuan Kim Mait Peng ini, dan mengapa pula dia harus bertempur secara mati-matian dengan Kim I E, yang menjadi murid Kim Mait Peng itu? Apakah tidak diketahuinya, bahwa anak muda ini kawan atau lawan? Hatinya sangat tertarik sekali pada Li Xiaohyong, dan sekiranya dia dapat menarik Li Xiaohyong ke pihaknya, dia pasti akan menghormatinya setinggi-tingginya, maka sambil tertawari dia berkata, kami asal orang dari daerah Sucoan bernama Tong Pin, kedatangan kami sekali ini adalah disebabkan kami mempunyai sedikit perhitungan dengan Kim Mait Peng. Kulihat sedari tadi waktu saudara bertempur, kepandayan saudara sungguh amat hebatnya. Aku belum tahu siapakah gerangan nama saudara, lengsu, guru saudara, sebutan untuk menghormat terhadap lawan berbicara, itu siapa? Tampaknya dengan raja racun saudara pun mempunyai ganjalan hati pula, apakah tidak? Lebih baik bila aku dengan saudara saling bergaul untuk seterusnya menjadi sahabat karib satu sama lain. Terima kasih telah menonton!